KPK tetapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra sebagai tersangka kasus korupsi. KPK menduga Sanjaya telah menerima hadiah atau janji terkait mutasi dan promosi jabatan serta terkait izin proyek di lingkungan Pemkap Cirebon. Komisioner KPK Alexander Marwata menyebut total nilai hadiah atau janji yang diterima oleh Sunjaya mencapai 6 miliar lebih. 6 miliar itu diduga berasal dari fee proyek di lingkungan Pemkap Cirebon. Selain itu KPK juga menduga Sunjaya telah menerima uang sebesar 100 juta rupiah dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Gatot Rahmanto, sebagai setoran atas mutasi jabatan Gatot. Selain itu KPK Sunjaya juga diduga menerima uang setoran sebesar 125 juta juga dari pejabat lainnya dari tingkat lurah hingga pejabat Eslot 3. Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama, dilanjutkan gelar perkara tadi pagi, disimpulkan adanya dugaan tindak pedana korupsi, menerima hadiah atau janji oleh Bupati Cirebon terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan, serta terkait proyek dan perizinan di pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu diduga sebagai penerima SUN Bupati Cirebon periode 2014 sampai dengan 2019, diduga sebagai pemberi GAR, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum.